Bab 823 jadi diri sendiri. Dante pernah mendengar Brahma berbicara tentang bentuk roh sempurna sebelumnya dan tahu kalau itu terbentuk karena kekuatan yang dia bangun. Setiap atribut elemen juga akan memiliki warna unik yang mewakilinya. Jadi hanya dengan melihat warnanya, dapat menilai secara kasar atribut elemen apa yang dimiliki master sempurna itu. Misalnya, biru melambangkan air atau es. Emas adalah elemen logam emas. Merah melambangkan elemen api. Perak mewakili elemen ruang angkasa. Abu-abu mewakili elemen kegelapan atau racun. Dante dengan hati-hati menghitung berapa warna di palu kecilnya. Ada emas cerah, hijau zamrut, biru muda, merah tua, kuning tanah, biru tua, perak cerah dan sentuhan hitam yang sangat pekat. Ini. Apa yang terjadi? Meskipun aku tahu kalau aku sangat berbakat, jenius yang jarang ada, tapi ini berlebihankan. Menatap kosong pada palu kecil yang berubah-ubah dari titik vital eternals miliknya, Dante tidak dapat mengerti untuk waktu yang lama. Logam, kayu, air, api, tanah, lima elemen semuanya ada di sanal. Tapi juga dilengkapi dengan elemen angin, elemen ruang angkasa dan elemen yang entah apa itu. Sempurna ini jelas merupakan level tertinggi dalam sejarah. Hah. Hehe. Apa-apaan ini? Kalau guru tahu roh sempurnaku, dia akan malu tapi dia juga akan menyombongkan diri kalau aku jenius nomor satu di zaman ini. Tidak, ini monster. Sesudah membual dan narsis untuk beberapa saat, Dante menjadi tenang dan mulai perlahan-lahan menjelajahi roh sempurna yang berbentuk palu, mencoba mencari tahu kekuatan seperti apa yang diwakili oleh sentuhan terakhir warna hitam. Tapi segera diketahui bahwa kekuatan delapan elemen di palu kecil hanya dapat digunakan lima elemen ditambah satu elemen angin. Elemen luar angkasa, serta elemen misterius terakhir tidak dapat digunakan sama sekali, bisa dikatakan dalam keadaan terkunci. Yang susah adalah untuk membukanya, tidak hanya membutuhkan energi yang sangat besar, tapi juga perlu mengandalkan pemahaman secara mendalam tentang kedua elemen ini. Bukan cuma susah, tapi sangat susah. Jika tidak dapat membuka dua elemen terakhir ini, dia akan tetap berada di alam setengah langkah sempurna dan tidak dapat menembus ke sempurna yang sebenarnya. Roh sempurna itu tidak bisa sepenuhnya berubah menjadi sempurna yang lengkap. Hal yang paling menyakitkan adalah sesudah menerobos ke sempurna, jika ingin meningkatkan ke tingkat alam yang lebih tinggi, dia perlu menguasai semua delapan elemen hingga sempurna. Ini juga berarti jika ingin menerobos, Dante harus mengumpulkan energi yang sangat besar untuk. Jika seorang biasa menerobos butuh energi satu, maka Dante butuh delapan atau bahkan lebih. Ini secara langsung menyebabkan kecepatan terobosannya jauh lebih lambat daripada orang lain. Tentu saja, semuanya memiliki dua sisi dan manfaat dari terobosan yang lambat ini juga sangat jelas. Singkatnya, dia tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Benar-benar tak terkalahkan. Bahkan bisa mengalahkan musuh yang dua tingkat di atasnya jika musuhnya relatif lemah dan memiliki fondasi yang relatif dangkal. Keuntungan yang lebih besar adalah terobosan sempurna yang perlahan-lahan ini akan membuat Dante bisa melangkah lebih jauh di dunia seni bela diri nantinya. Huh! Kalau dihitung seperti ini, ini bukan kerugian. Dante bergumam pelan, jika Brahma mengetahui hal ini, dia akan segera melompat dan menamparkan belakang kepalanya dengan keras untuk membuat dia sadar. Dan juga akan berkata, mana mungkin ini rugi. Ini untung besar. Dasar bajingan, apa kamu tidak bisa bersyukur? Ini bukan masalah. Selama dua hari berikutnya, Dante berlatih secara tertutup, mempercepat untuk beradaptasi dengan bentuk roh sempurna yang baru dipadatkan. Bahkan pertarungan dengan pimpinan klan Granville, Majid, Dante sampai lupa. Pada akhirnya, jika Anacheri tidak mengetuk pintu untuk mengingatkan dia, Dante akan melupakan pertarungan itu. Krak! Pintu didorong terbuka dan Dante yang kotor keluar, Anacheri segera mundur dua langkah sambil menutupi hidungnya dengan jijik. Apa yang kamu lakukan? Baru juga tiga hari, kamarmu berantakan sekali. Ih! Dante menggaruk belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Anacheri, tolong tunggu aku sebentar. Sesudah aku mandi dan berganti pakaian, ayo pergi ke klan Granville. Kamu sangat percaya diri. Anacheri tampak terkejut dan Dante mengulurkan tangannya yang bau. Sekarang untuk menang melawan orang tua itu, aku cuma perlu menggunakan dua jari. Kalau masih kurang, aku bisa menang seratus persen hanya dengan satu tangan. Bab 824 Pertarungan Dua jam kemudian Dalam kompleks istana klan Granville, terdapat arena bertarung yang sangat besar. Saat ini, hampir semua anggota klan sedang duduk di kursi sekitar panggung. Bercakap-cakap dalam kelompok. Karena satu hal, sejak pimpinan Majid menerobos kesempurna dan melangkah menjadi master bela diri tertinggi negara Selkus, mereka belum pernah melihat dia bertarung. Kali ini, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk melihatnya. Kedua, mereka juga ingin melihat kemampuan jenius ruda di dunia bela diri Arabia. Meski pada dasarnya tidak ada yang mati di akhir laga, tapi dengan reputasi Dante, dia pasti sudah punya banyak trik-trik hebat bukan? Tentu saja, alasan terpenting adalah ingin melihat dengan mata sendiri, pimpinan membantai orang sombong ini. Biarkan dia mengerti wilayah siapa ini, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, naga dan harimau harus tunduk. Majid duduk kokoh di tahtanya, minum teh di dengan santai dan berkata kepada pelayan utama klan yang berdiri di sampingnya, sudahkah kamu memilih tempat pernikahan? Pimpinan, aku sudah memilih, pilihanku jatuh kepada Hotel Grand Versailles. Sesudah mendengarnya, Majid segera mengerutkan kening dan meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit jengkel. Aku memberimu tiga hari untuk memilih, tapi seperti inikah hasil kerjamu? Pelayan utama itu terkejut dan dengan cepat menjelaskan, pimpinan, Hotel Grand Versailles adalah hotel kelas atas di negara kita dan punya bintang tujuh. Berbagai fasilitas dan, hah! Majid mendengus dingin, cucu perempuanku yang berharga akan bertunangan dan menikah, mana mungkin memilih di tempat yang biasa. Bukan cuma bintang tujuh, bintang delapan atau sepuluh bintang saja jangan. Pelayan utama membungku dan bertanya ragu-ragu, jadi, apa yang pimpinan maksud? Lakukan saja di istana. Sesudah perang hari ini, waktu khusus untuk pernikahan akan ditetapkan besok, aku akan memasuki istana untuk menemui raja sepertinya dia akan mengizinkan aku. Baiklah, tentu saja. Pelayan utama menanggapi dan kiria di sampingnya sudah tersipu. Selama tiga hari ini, dia memikirkan ganjalan di hatinya. Sesudah kekalahan Dante, jika dia memenuhi perjanjian dan menikah dengannya, dia pasti melakukannya dengan terpaksa. Lalu haruskah dia memohon kepada kakek supaya membatalkan taruhan ini? Tapi sesudah banyak pertimbangan, jawaban akhirnya adalah tidak. Karena dia sangat yakin kalau dia sangat mencintai Dante sejak di Arabia. Di depan cinta, semua wanita egois. Dia juga sangat yakin meskipun Dante pada awalnya enggan, dia akan mengerti semuanya akan baik-baik saja sesudah sekian lama dan pada akhirnya akan tinggal bersama selamanya. Melihat tampang cabul kiria, bijan yang duduk di sampingnya sangat marah hingga pelipisnya berdenyut. Dia hendak berdiri dan mencoba membuju majid untuk berubah pikiran, tapi bezat yang ada di samping menahan dia. Kaka, kenapa kamu menghentikan aku? Kalau aku tidak memperjuangkannya sekarang, aku benar-benar tidak punya kesempatan. Apa kamu mau lihat Faith tetap menikahi orang secantik kiria meskipun dia kalah? Dia bahkan akan mengancam posisimu sebagai penerus pimpinan di masa depan. Bezat mendengus dan berbisik, mengancam posisiku. Tidak mungkin. Kalau hari ini Dante mati, semua masalah akan terselesaikan simpan saja ketakwatanmu dan saksikan dengan tenang, sudah kuatur. Setengah jam kemudian. Saat itu hampir tengah hari dan tidak ada tanda-tanda Dante, tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa Dante tiba-tiba sadar saat dia keluar dan akhirnya kabur dan menyelinap pergi. Tuan Faith datang. Tiba-tiba sebuah pengumuman terdengar di arena dan semua orang tanpa sadar langsung duduk tegak. Majid menyesap teh lagi, memperhatikan dengan tajam pada pemuda yang memasuki arena dan akhirnya berdiri di panggung bela diri. Bagus. Bukan tentang kekuatanmu, tapi karena nyalimu, kamu layak jadi panutan bagi rekan-rekanmu. Dante tersenyum, dia tidak banyak bicara, hanya menunjuk ke arah Majid. Turun, ayo tarung. Dengan kata sombong ini, semangat semua orang meluap dalam sekejap, membuat suasana di arena bergejolak. Lawan, lawan, lawan. Semua orang berteriak dengan keras, lalu Majid perlahan berdiri dan melangkah maju. Saat berikutnya, dia muncul di arena bela diri yang jaraknya hampir 100 meter, menghadap Dante di sisi seberang. Kamu adalah junior dengan tingkat kekuatan yang jauh di bawah, jadi aku hanya akan bertarung dengan satu tangan dan tiga serangan. Ah, atau kamu boleh menyerang aku berulang kali dalam sepuluh rangkaian serangan. Aku hanya bertahan, tapi tidak menyerang. Sesudah mendengar kata-kata itu, Majid tersenyum percaya diri dan bijan di antara hadirin langsung menebak maksudnya. Sepuluh serangan, Dante dapat menggunakan semua metode terkuatnya. Setelah itu jika Majid tidak terluka, Dante otomatis harus mengaku kalah, agar Majid tidak usah melukai calon menantu cucunya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia dan dia memukul sandaran tangan kursi dengan keras. Orang ini, dia benar-benar aneh. Bezat melirik dia, segera berdiri dan berkata dengan lantang, Dante, kamu adalah jenius nomor satu di dunia bela diri Arabia, aku sangat ingin belajar darimu. Kalau pertarunganmu dan pimpinan selesai, bisakah kita bertarung? Oke. Dante setuju begitu saja, tanpa melihat ke arahnya. Tapi kemudian Dante mendengar dia berkata lagi, tapi pertarungan yang aku maksud bukanlah jenis pertarungan main-main. Jenis yang akan berakhir dengan hidup dan mati. Karnu masih berani. Bab 825 mati karena ceroboh. Sesudah mendengarnya, Dante langsung tertawa. Orang ini cukup menarik, apa dia tahu kekuatannya sendiri? Tidak. Dante menjawab, Majid mengeluarkan seruan dingin. Dia sangat memahami Bezat dan dia adalah seorang pendendam, tapi keinginannya bertarung hidup dan mati seperti itu terlalu jelas, yaitu untuk membunuh Dante. Meskipun Majid sangat percaya diri dengan kekuatan Dante, dia bahkan berpikir meskipun Dante melawan Bezat, ada peluang menangnya sekitar 40%. Tapi, untuk calon menantunya, Majid tidak ingin ada 60% kemungkinan Dante mati. Bezat, aku memerintahkanmu untuk segera mundur. Berhenti ikut campur dalam masalah ini. Jangan. Dante segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, karena dia tertarik, maka aku akan bermain santai dengan dia. Pertarungan hidup dan mati ini aku terima. Melihat Dante masuk ke dalam jebakannya, Bijan menggertakkan giginya dengan penuh semangat dan mengepalkan tangannya erat. Bezat juga menunjukkan senyum kemenangan, tidak peduli dengan Majid yang sangat suram dan segera mengeluarkan dua surat urianjian hidup dan mati yang sudah dia siapkan sejak awal. Jika Dante terbunuh, bahkan jika pimpinan sedih dan marah, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada jenius paling berbakat di klannya. Orang-orang, terutama pimpinan sangat tahu ini. Menerima dokumen dari Bezat, Dante tersenyum dan berkata, sebelum menandatangani, mari kita buat peraturan. Aku khawatir kamu tidak berani menepati janji bertarung denganku. Kalau sampai itu terjadi, aku tidak menginginkan nyawamu, cukup buka saja pakalanmu dan merangkak pergi dari sini. Bagaimana? Bezat terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan kemudian tersenyum sesudah beberapa saat. Hei hei, Faith, kamu gila ya? Kalau aku tidak berani melawanmu, aku tidak perlu repot-repot seperti yang GG derajat gen G mikro GG mikro NG mikro NG 3 per 4 NG mikro NG 3 per 4 NN sepero yang kamu katakan aku akan memenggal leherku di depan umum. Dante tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan sesudah menandatangani kontrak hidup dan mati, dia dengan santai melemparkannya ke Anacheri di antara penonton, membiarkan dia menyimpannya terlebih dahulu. Anacheri masih tenang dan dia bahkan memandang kasihan pada Bezat. Ah, pria malang, Dante sudah melupakanmu, tapi kamu malah buat masalah pada dirimu sendiri. Kamu masih bisa hidup ketika Dewa menghukumu, tapi kamu akan mati karena kecerobohanmu sendiri. Di atas panggung, Dante menatap Majid dan menyeringal. Bisakah kita mulai? Majid masih tampak tertunduk. Dante, jangan kira meski Bezat sudah memberi tahu kelemahannya, kamu bisa menang dengan mudah. Jarak antara setengah langkah sempurna dan tahap akhir eternal selebih besar dari yang kamu kira. Bisakah kita berhenti bicara omong kosong? Dante menggaruk telinganya dengan tidak sabar, alam kekuatan terkadang tidak berarti apapun, ini nasihat terakhirku kepadamu. Sis! Majid tiba-tiba menjadi muram dan dia mengangguk dengan keras. Ayo serang! Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku akan memberimu sepuluh kal serang dulu. Kamu yakin? Dante bertanya dengan bercanda dan Majid meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berhentilah bicara omong kosong. Serang aku! Hus! Begitu Majid selesal bicara, suara menusuk tiba-tiba terdengar. Dante bergerak tiba-tiba, menyebabkan pupil mata Majid menyusut seketika. Kecepatan ini! Kenapa dia bisa secepat ini? Sambil bergumam dalam hati, Majid mundur untuk memberi waktu bertahan. Namun di detik berikutnya, Dante tiba-tiba muncul di depannya. Dari segi kecepatan, Majid benar-benar kalah. Majid, yang sudah mengaktifkan teknik besi tempa, kebetulan mengaktifkan metode rahasia tubuh yang sudah dia latih. Teknik tubuh emas hitam, bertahan. Mu-wung! Kilau warna abu-abu dan emas segera muncul dari permukaan tubuhnya dan armor misterius yang agak tebal dan kuat segera muncul di sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, kepalan tangan Dante mengenai armor itu. Boom! Sesudah ledakan keras, semua orang berpikir bahwa Majid tidak akan terdorong satu langkah pun, tanpa cedera dan bahkan mungkin membuat Dante balik terlempar. Tapi hasilnya justru sebaliknya. Dante masih mempertahankan postur meninju, tidak bergerak, sementara Majid segera mundur lebih dari sepuluh langkah. Yang lebih megerikan adalah sesudah Majid menstabilkan diri, semua orang melihat ada beberapa retakan setebal jari pada baju besi di tubuhnya. Wow! Semua penonton riuh, Bezat yang tadinya menutup mata untuk menenangkan diri, sekarang membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia hampir menghancurkan pertahanannya dengan satu pukulan. Mana mungkin? Segera sesudah itu, ketika dia merasakan aura mengerikan Dante, ekspresi keheranan di wajahnya digantikan oleh raut ketakutan. Segera sesudah itu, dia jadi pucat dan bicara pun susah. Setengah langkah sempurna. Sialan! Dante sudah menerobos. Kakak! Jangan terlalu khawatir, meskipun dia sudah menerobos, dia masih berada di alam yang sama denganmu dan kamu sudah lebih lama di alam ini daripada Dante dan dia tidak setara denganmu. Bijan berusaha menenangkan, tapi disambut dengan tatapan tajam dari Bezat. Bezat hanya seorang jenius klan Granville dan di alam yang sama, dia sendiri tidak bisa menempati peringkat lima besar di dunia bela diri Selkus. Tapi bagaimana dengan Dante? Dia adalah jenius nomor satu di dunia bela diri Arabia. Keberadaan dari level yang sama, yang tidak mungkin dia kalahkan. Meski sama-sama setengah langkah sempurna, mana mungkin keduanya punya kekuatan yang sama? Benar-benar tidak mungkin. Bab 826 harga diri jatuh. Sekarang, Bezat sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Dante sebelum menandatangani perjanjian hidup dan mati. Bukan karena sombong. Itu adalah tipuan, tipuan yang tidak main-main kepada dirinya sendiri. Memikirkan kembali kemampuan Dante yang hampir bisa menghancurkan teknik rahasia majid hanya dengan satu pukulan, hati Bezat terasa sangat dingin. Bisa dipastikan, pukulan Dante tadi bukan dengan kekuatan penuh dan diperkirakan hanya sekitar 70% dari kekuatan Dante, tapi bagaimana dengan dia? Bahkan pukulan dengan kekuatan penuh sangat tidak mungkin untuk mencapai level ini. Dari aspek ini saja sudah cukup membuktikan bahwa kekuatan Bezat jauh di bawah Dante. Apa yang harus aku lakukan? Apa nanti tetap bertarung? Hati Bezat seakan tercabik-cabik dan sekarang dia hanya berharap pertarungan sengit akan terjadi antara Dante dan Majid. Bahkan pada akhirnya jika Majid enggan membunuh Dante, setidaknya bisa menghabiskan 70% hingga 80% kekuatan Dante, sehingga Bezat berani melawan dia. Di panggung bela diri, Majid menatap retakan besar pada perisainya, tangannya bergerak berulang kali membentuk segel dan sesudah memperbaiki semua retakan itu, dia menatap Dante dengan heran. Seorang setengah langkah sempurna sebelum usia 30 tahun. Setengah langkah sempurna yang sangat kuat dan bisa menandingi master sempurna yang sebenarnya. Apa maksudnya ini? Majid agak bingung, tapi satu hal yang pasti Dante akan tumbuh menjadi master kelas dunia nantinya. Jika orang seperti itu benar-benar menjadi menantunya, maka klan Granville dijamin menjadi kepala dari 3 sekte dan 4 klan. Menempati puncak dunia bela diri Selkus, setidaknya selama 100 tahun. Memikirkan ini, Majid segera menjadi bersemangat. Dia tidak ingin melanjutkan pertarungan lagi. Alasannya bukan apa-apa, tapi dia tidak ingin menyakiti menantu kesayangannya ini. Menerobos ke setengah langkah sempurna dalam 3 hari, Dante, bahkan aku harus mengakui kalau kamu benar-benar kuat dan luar biasa. Tapi kamu juga harus mengerti kalau masih setengah langkah sempurna, jarak antara kamu dan master sempurna yang sebenarnya. Huh! Dante menghela nafas dengan tidak sabar, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong lagi? Alam pelatihan tidak berarti segalanya, berapa kali kamu mau aku mengatakan kalimat ini? Cepatlah! Katanya kamu memberiku 10 kali kesempatan, aku masih punya 9 kali lagi. Apa masih ada? Melihat Dante menantang dan ingin menghancurkannya, ekspresi Majid menjadi gelap. Masih! Ayo serang! Zing! Tubuh Dante berkelebat, tanpa basa-basi dia langsung meninjunya. Boom! Kali ini, karena Majid tidak main-main dan lebih siap, dia tidak lagi sekacau sebelumnya. Meskipun dia masih terdorong mundur, retakari pada armornya jauh lebih sedikit, hanya 2. Selanjutnya, Dante tidak banyak omong dan langsung menerjang lagi. Boom! Bang-bang-bang! Boom! Sesudah 6 pukulan berturut-turut. Majid menyaksikan tanpa daya saat retakan pada armornya lebih cepat daripada kecepatan perbaikan dan dia merasa sangat malu untuk sementara. Saat berikutnya, Dante menyerang di depan Majid, kali ini, mengubah dari tinju menjadi tusukan jari, jari api yang menyala dengan api ungu dan menyerang ke arah Majid secepat kilat. Merasakan kekuatan dari jari itu, Majid seakan sadar. Dalam beberapa pukulan barusan, Dante tidak menggunakan teknik rahasianya. Tapi hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri. Saat menggunakan teknik ini, dia tiba-tiba memiliki firasat kuat yang membebani pikirannya. Teknik api, jari igneos. Ding! Jarinya menyentuh armor emas perak Majid. Meskipun Majid sudah meningkatkan pertahanannya hingga maksimal, dia hanya bertahan selama 2 detik. 2 detik kemudian, di depan mata Majid yang ketakutan dan semua anggota klan Granville, armornya sudah benar-benar meleleh. Tidak hanya itu, Majid juga terbakar, berak, berak. Sambil mundur dengan panik, dia juga meraung dan berteriak. Pada akhirnya, setelah cukup lama menghabiskan energi, dengan mengandalkan kulitnya yang tebal dan pertahanan yang kuat, dia bisa keluar dari api dengan nyaris. Tapi semua pakaian dan rambutnya terbakar hingga dia terlihat kacau dan Dante tidak bisa menahan tawa, juga para penonton di sekitarnya mulai tertawa. Sudut mulut Majid berkedut liar dan dia dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanan dan segera memakainya, menatap Dante dengan rasa malu dan marah, menahan dorongan membunuh di dalam hatinya. Harga dirinya jatuh begitu saja. Dia juga berhenti membujo Dante untuk menyerah, sejak serangan jari barusan, Majid sudah menganggap Dante setingkat dengan dirinya. Benar-benar menganggapnya sebagai lawan yang sangat berbahayal.